Intro Segera subscribe channel bermanfaat ini Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat Oke, once again, good evening everyone Welcome back again It's me, Mr. Razby, in this TOHO class with program 1 We are going to continue our discussion of listening section Now, we are going to talk about skill number 7 Which is about negative expression So, let's get started Allow me to share with you the slide first And there you go Yes Well, talking about listening section It means that we are going to face negative expression So, negative expression is one of the type of the question in listening section That quantitatively quite major And it is important for us to be able to master this kind of skills And there are three types of negative expression But now, let's talk about the first one Which is the negative expression Which is the basic one Okay The principle is going to be the same Right It's all about a second speaker to get the answer And first speaker to get the context Right Let's take a look at this one Well, let's talk about the negative first In case there are some of you still confused about it Kira-kira maksudnya negative too Apa sih, mister? Right So, as simple as when we put negative indicator of the sentence in our speech For example, we have something like not Right If I say I like movie Lalu saya bilang, saya gak suka movie I don't like movie Kalau saya suka, ya I like movie Okay As simple as that Berarti negatif Berarti kalau di bahasa Indonesia menjadi tidak Right Tapi tentu tidak sesimpel itu Akan ada berbagai macam tipe ungkapan yang berbeda Then that's why we are going to learn about it Okay Let's take a look at this one In this first speaker, he said How did they get to their grandmother's house In Maine in only five hours? Okay Lalu kata second speaker-nya They didn't drive slowly on the trip to me What does the woman say about the trip? Okay Berarti ngomongin tentang second speaker Nah, di second speaker ini Kita bisa mengidentifikasi Kalau ada negative expression di situ Dari mana, mister? Dari kata They didn't drive slowly Didn't ini adalah suatu Bukan singkatan ya Tapi Ya, boleh dibilang singkatan Dari kata did not Okay Did Not Yang mengindikasikan negatifnya itu apa? Tentu kata not di sini Nah, relasinya dengan listening section Biasanya Kata negatif itu Biasanya digabungkan dengan Do atau didnya Sehingga dibacanya atau terdengarnya akan berbeda Kita tidak mendengar They did not Tapi kita mendengarnya They didn't Okay Kalau positifnya berarti They did Tapi kalau negatif ekspresinya berarti They didn't Okay Every time you hear or listen about Didn't Or don't Okay It means that it's a negative Apakah hanya itu, mister? Tentu tidak ada Dari is Menjadi apa? Isn't Right? Kalau are Aren't Right? Was Wasn't Lalu apa? Were Weren't Have Haven't Okay Has Hasn't Di penggunaan terdengarnya akan berbeda Tapi teman-teman harus tahu Harus sudah mulai aware Kalau okay This is a negative expression Lalu setelah itu Ketika kita sudah mengidentifikasi Okay This is a negative expression Now we try to find the meaning Okay Of course contextual meaning They didn't drive slowly on the trip to main Mereka Tidak berkendara secara Pelan In other words Berarti dengan kata lain Kalau mereka tidak berkendara Secara Pelan In other words Berarti apa? Kita lihat optionnya Kalau yang A They drove rather Quickly Mereka berkendara Secara Cepat Kalau yang B They couldn't have driven more slowly Okay Mereka Apa? Mengendarai Kendaranya sangat lambat Okay Kalau ada negatif Ditambah Apa namanya More Itu maknanya menjadi sangat Superlatif Jadi sangat pelan Lalu kalau yang C They want to travel slowly to main Mereka ingin travel ke mainnya Atau perjalanan ke mainnya Pelan-pelan Kalau yang D They didn't drive to main Mereka tidak sama sekali pergi ke main Atau berkendara ke main Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah Course A Karena tidak Pelan They did not drive slowly Mereka tidak berkendara secara pelan Nah proses kita memahami ini Didn't drive slowly Itu Again You only have 10 seconds Okay Sebelum pertanyaan selanjutnya akan Muncul So it means that It's very important for us To practice it Every single time So that we can get used to it Supaya kita bisa terbiasakan hal ini Okay Sebelum itu Sebelum kita ke practice There are some of negative expression Or types of negative expression That you need to know Karena sayangnya tidak hanya berhenti disitu ya Nggak hanya They didn't Dan they don't They isn't Misalnya Atau they are Sorry She isn't He isn't They aren't Dan segitu Oke Yang pertama adalah Regular negative Yang seperti yang kita tadi pelajari ya Regular negative Sesimpel ditambahin not Oke I am not teacher Saya bukan seorang guru Berarti tinggal tambahin not Nah itu yang di ucapkan secara langsung Not direct Tapi ada juga yang digabung Kayak tadi ya Isn't Nah ini kalau digabungnya menjadi isn't Kalau misalnya Tom and Husby aren't Atau are not sad about it Nah dalam pemaknaannya Kalau dia tidak sedih Tom is not sad about the result Kalau tidak sedih In other words Berarti mereka Atau dia si Tom ini Happy Oke Ini agak Apa namanya Membutuhkan kecerdikan kita Untuk bisa memaknai Biasanya menjadi Apa namanya Menjadi proses Pemaknaannya disitu Yang menjadi tricky Tom is not sad Berarti dia tidak sedih Nah ini Kayaknya We have no problem with it Oke But then There are some other negative expression Contohnya adalah Yang ditambahin kayak No Lalu juga none Lalu juga nothing Lalu never Ini semuanya Menggandung expression of negativity Oke Kalau saya bilang Nobody arrive on time Berarti tidak ada Satu orang pun Nyampe Ataupun datang On time Berarti In other words Mereka Ataupun tidak Semuanya Pelat Cell never Works hard Si soul ini Never Tidak pernah Bekerja Keras In other words Berarti dia adalah Seseorang yang Malas Never Mengindikasikan negative Tidak pernah Never Nothing berarti Tidak ada Non juga sama Tidak ada Tidak ada Satupun Right So itu Other negative Expression Teman-teman harus Sudah bisa Memaknai itu Secara langsung Oke Nobody None Nothing Never Gitu Tentu masih ada lagi Tapi yang biasanya Sering ada di Soal Popol itu Yang penting teman-teman Setidaknya tahu ini dulu Nanti setelah ini Bisa di-explore lagi Oke Nah Terakhir itu adalah Negative Prefixes Prefix itu Kalau mungkin Di kita Seperti awalan Nah Biasanya Semua kata yang diawalin Ataupun dikasih prefix On In This Dan ada lagi Nanti misalnya akan coba share Itu mengindikasikan Negative The patient was insane Sane itu berarti Normal atau sadar Berarti kalau not sane Berarti Crazy Oke Karena tidak Normal Tidak Ya tidak normal gitu ya Tidak sadar Dalam hal ini Psikologisnya Right Or mentalnya The patient was insane Not Same Berarti Crazy Allow me To show you The slide One second Supaya untuk memudahkan I'm going to share it Later on Masih banyak lagi Tentu dari ini Teman-teman bisa explore lagi Tapi salah satu yang paling Bisa Digunakan untuk Pelatihan Tentu dengan Melakukannya Dengan Konteks yang jelas Seperti Misalnya baca buku Nonton movie Ataupun juga Nonton YouTube Jadi teman-teman bisa dapat Konteksual meaningnya Daripada menghafalkan Satu-satu Misalnya dari In Traffic in Dari correct itu kan berarti Betul Ketika ditambahin In Berarti negatif Berarti in Correct tidak Betul Credible pun sama Valid pun sama Invalid Tadi sane berarti insane Frequent Menjadi infrequent Lalu juga capable Jadi incapable Dan so on Lalu juga ada Im Polite itu kan sopan Berarti kalau tidak sopan Impolite Perfect itu sempurna Berarti kalau tidak sempurna Imperfect And so on Ada immoral Ada impure Ada impossible Biasanya possible kan mungkin Tapi impossible Tidak Mungkin Lalu juga ada real Misalnya Previous Unreal itu Unreal Ada unable Ada unusual Unhappy Unfaithful Lalu juga ada Ill Ada illegal Illegal Lalu juga Illegible Illiterate Dan so on Illogical Lalu juga ada Ir juga Rational Irrational Regular Irregular Ada honest Disannous Organized Disorganized Dan so on Masih banyaknya Ada juga non Essential Non-essential Fiction Non-fiction Dan masih banyak lagi Tentunya It's impossible for us To memorize the whole thing In the short time Of period But then When we Start to realize That there are Certain things like this Ketika kita sudah Menyadari Oh ternyata Ada ternyata Negative Extraction Yang diindikasikan Oleh Awalan Atau Previces Nah dari situ Teman-teman bisa mulai Mempelajari Lalu juga Teman-teman bisa Berpikir Kalau oke I'll take it As my new Vocabulary Or something Oke So Allow me to Go back again To our Discussion Of listening Section Nah Kaitannya dengan Listening Tentu Itu dengan Pemaknaan Oke Bagaimana teman-teman Ketika sudah tahu Oke Ternyata Insane Berarti Dalam kata lain Atau in other world Adalah Crazy Impossible Berarti tidak Mungkin Oke So It relate To your Proses Of how To understand The meaning Especially From the second speaker Let's take a look To the first one In exercise number seven I cannot seem Or I can't seem To get The door Unlock Oke Saya gak bisa Apa Si pintunya terbuka Gitu ya Lalu juga That isn't the right Key for the door Oke Itu sepertinya Bukan kunci yang Tepat Untuk pintunya Isn't the right Key Right disini Bukan menjadi kanan Tapi konteks Formininnya adalah Tepat Ataupun benar Atau cocok That isn't That isn't the right Key for the Door Isn't ini dari kata apa Is not Tapi digabung Jadi isn't That isn't the right Key for the door What does the woman mean Kira-kira yang mana Jawabannya Kalau itu ternyata Bukan kunci yang Tepat Drawer itu Kayak semacam Laci The key in the drawer Is on the right Berarti Right ini adalah Maksudnya ke Kanan On the right Yang B The man should write The message on the door Si laki-laki itu Atau pria itu Harus menulis pesan Di pintu Kalau yang C The man has the wrong key Si pria tersebut Memegang kunci yang salah Kalau yang D The right key Isn't in the drawer Kuncinya tidak ada di Laci Kira-kira yang mana Tentunya yang C Okay The man has the wrong key Karena kuncinya tidak Tepat Okay Let's do for the number two Silahkan teman-teman Were you pleased with last week convention Lalu kata si second speaker-nya Nothing when As planned Okay When disini dari kata apa Go Tapi go disini bukan Dimaknai sebagai pergi Karena konteksnya adalah acara ya Convention Berarti bukan Pergi Tapi berjalan Ataupun berlangsung Nothing when as planned Okay Tidak ada Satupun yang berjalan Sesuai As-nya kan sesuai Plan Yang direncanakan Okay Nothing when as planned Nothing-nya berarti kan negatif Tidak ada satupun yang Sesuai dengan Atau berlangsung sesuai Rencana Sehingga kira-kira jawabannya yang mana A B C Or D Kalau yang D She wasn't pleased with the last week of the convention Dia tidak terlalu senang dengan Convention Last week Kalau yang B She planned the convention last week Dia merencanakan Convention-nya last week Kalau yang B She didn't plan to attend the convention Yang A The convention was Disorganized Convention-nya Tidak Apa ya Terorganisir In other words Berarti tidak ada satupun yang sesuai dengan Rencana Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah Oke Yang D Quite close Tapi ingat Kan yang ditanyakan adalah What does the woman mean Oke Nothing when as planned Tidak ada satupun yang berlangsung sesuai Rencana Berarti acaranya disorganized Acaranya tidak Terorganisir dengan baik Karena kan kalau Apa acara yang Baik itu Acara yang terorganisir Acara yang tercerencana dengan Baik Semuanya berjalan sesuai Rencana Nah sehingga jawabannya yang paling tepat adalah Oke Oke So Number three Coba kalau ini Mr. gak akan coba bantu Jelaskan Silahkan teman-teman jawab Number three Are you planning to go to college next year? Lalu kata second speaker-nya I'm really unsure about the idea Ayo Kira-kira yang mana What does the man mean? I'm really unsure about the idea Kalau yang A He definitely wants to go to the college Definitely Berarti tentu saja Sangat yakin gitu ya Definitely Certain juga sama Yakin Hacentan berarti lawannya Ragu-ragu Exactly Yes Tentu jawabannya adalah He's hesitant about attending college Ragu-ragu untuk Mengikuti Ataupun daftar College Jadi jawabannya adalah So Unsure Sure-nya ya berarti yakin Unsure berarti tidak Yakin So That's the point of this practice Or a skill Teman-teman harus bisa peka akan Expression of negativity Negativity Teman-teman harus bisa Langsung dengan cepat Memaknai Kira-kira apa yang dimaksud oleh Second speaker Remember Semua prinsip yang udah kita pelajari Sebelumnya selalu diterapkan Misalnya ada Ada kata-kata yang Terdengar sama Di option dengan apa yang kita dengar Kita harus coba Oke Itu Itu Mungkin menjebak We need to avoid it Or something like that Okay You need to stay all focus on speaker 2 Untuk mendapatkan kata kuncinya Speaker 1 pun sama Untuk mendapatkan konteks 1 pun Mungkin jangan-jangan ada kata kunci juga disitu Right Let's get started We are going to do the exercise number 7 It's about negative expression I'm going to share you the song first And tell me if the sound is not audible Enough for you Toeful exercise 7 In this exercise Listen carefully to the short conversation And question on the tape And then choose the best answer to the question You should be particularly careful of negative expressions Number 1 Are you going to take out the trash? I have no time to do it What does the woman mean? Number 2 Are you worried about the interview? It's unimportant to me What does the man mean? Number 3 Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture I didn't miss a single lecture What does the man mean? Number 4 Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening It's never open past 6 o'clock in the summer What does the man mean? Number 5 How often should I water the plants while you're gone? No more than once a week What should the woman do? Number 6 Did you enjoy your meal? That restaurant is very famous The food was good But I was dissatisfied with the service What does the woman mean? Number 7 Do you think that Bob really wanted me to go home? He wasn't kidding when he told you to leave What does the man say about Bob? Number 8 Can we finish this project before closing time? If we work on nothing else What does the man mean? Number 9 Would you mind staying an hour more? I'd rather not What does the woman say about staying? Number 10 Would you recommend the hotel where you stayed in New York? The hotel provided service that was unequaled What does the man say about the hotel? Okay, everyone I need you to share your answer I do really hope that you can share all of the answers From number 1 to number 10 So that you can see that How many correct answers can you get Atau juga teman-teman Biar nggak usah bolak-balik Type your answer So I'll give you the time To share your answer From number 1 to number 10 Alright, thank you How about the others? Thank you You can send it through direct message if you want Seperti teman-teman yang lain Okay How about the others? Silahkan I'm still waiting There you go Alright, let's talk about number 1 Let's see the answers A, A, A Most of the answers are A So yeah, I think it's easy, right? Are you going to take out the trust? I have no time to do it Of course, kalau tidak punya atau tidak ada waktu Berarti In other words He is busy Atau she is busy So the answer, of course, A She is very busy Easy Kalau yang B Dia punya waktu yang banyak Atau waktu yang luang Yang C juga It's not necessary to take out the trust Tidak terlalu penting untuk buang sampah Kalau yang D She will do it If she has time Dia akan melakukannya Kalau dia ada Waktu Unfortunately, she has no time Berarti adalah Easy Number 1 How about number 2? Let's see Ada yang D Ada yang A Ada yang D juga Let's see Okay Second Sorry First speaker-nya he said Are you worried about the interview? Lalu kata second speaker-nya It's unimportant to me Tidak terlalu penting Atau tidak penting to me Kalau yang Ada apa ya? Jawabannya ada yang D Ada yang A Kalau yang A The interview is very important Sangat penting Padahal kan The interview It's not Unimportant It's unimportant to me Berarti tidak penting Kalau yang A Itu penting Berarti Yang jawabannya A You Were trick Terjebak Dengan Similar sound But then ternyata Kalau unimportant Maksudnya adalah Tidak penting Berarti Jawaban lagi tepat adalah D He is not concerned about The interview Concern tuh ya Kayak peduli gitu ya Dia tidak peduli Tentang interview tersebut Sehingga jawabannya adalah D Kalau yang B Ya worry Tentang interviewnya Kalau yang C What he is wearing To the interview Is important Apa yang dia Kenakan atau pakai Itu penting Untuk interview So gak ada Korelasinya Tinggal untuk nomor 2 Jawabannya tentu D Concern gitu ya Peduli ya Ataupun penting Ya Alright Number 3 Let's see Ada yang B B Oke All of the answer are B So I think We are good ya Number 3 I didn't miss A single lecture ya Ya tidak Ketinggalan Satu lecture pun Lecture disini Masalah perkuliahan Atau kelas Sehingga In other words Dengan rata lain His attendance Was perfect Oke Kehadirannya dia His ini kan Posesi pronoun ya Kata ganti dari Kepunyaan si Priya tadi His attendance Was perfect Oke Oke Some Purna Attendance Berarti kan daftar hadir Atau kehadirannya Berarti Udah bisa Ini ya Jangan bilang Absent Absent lagi Seabsent berarti tidak Masuk Bukan daftar hadir Right Yes Number 3 Is B Allow number 4 How about it Number 4 Ada yang C Ada yang C Ya Most Oh ada yang E juga Alright Let's see ya Tadi kan Ini ya Dia bilang It's never open Gak pernah buka Past 6 o'clock Melebihi 6 o'clock In the summer Tapi gak pernah lewat Jam 6 Past gitu ya 6 o'clock Berarti jawabannya adalah C Betul sekali The library Close At 6 o'clock Karena kan gak pernah lewat Dari jam 6 Berarti Tentu ditutupnya jam 6 Alright Kalau yang E Maksudnya apa mister ya They pass the library At 6 o'clock Mereka Melalui Ataupun melewati library Maksudnya mungkin ya Jam 6 Gitu ya Gak masuk Gak masuk Ke konteks Percakapan tadi kan Gitu Closesnya Kepakai S Kenapa? Karena kan Verb 1 Right Subjectnya 1 Library Makanya Verb 1 nya Ditambahin S Makanya Kalau saya bilang Has B berjalan Bukan has B walk Tapi has B walks Subject verb agreement Namanya Jadi kalau subjectnya 1 Verbnya itu harus dalam bentuk Singular Kalau lebih dari 1 Berarti misalnya The library And The Cafeteria Misalnya Kan jadi 2 tuh Subjectnya Gak bisa Closes Tapi close doang Karena kan plural Kalau verb 1 Kalau dalam format present Kalau udah past 10 Gak usah pakai S lagi Gitu Number 5 The first speaker Said How often should I water the plants While you're gone? Okay No more than once a week Tidak lebih dari sekali Seminggu Okay Tidak lebih dari sekali Seminggu Kalau yang jawabannya A Berarti Water the plants Once a day Menyirapnya Sekali Sekali sehari Kalau yang D Give the plants A limited amount of Water Kira-kira yang mana Paling tepat Itu D Karena kan disuruhnya Sekali seminggu Berarti limited Amount of water Sedikit aja Jangan sering-sering Maksudnya kan gitu Kalau yang A Water the plants Once a day Sehari sekali Berarti dalam seminggu Berarti 7 kali Kalau yang B Give the plants No more water Gak usah dikasih Atau gak usah disiram lagi Kalau yang B Kalau yang C Water the plants Often while the man is gone Siram Si tanaman tersebut Often Sering Ketika Si prianya Pergi Kan Tidak lebih dari sekali Seminggu Berarti kan itu Relatif tidak sering kan Sehingga yang paling cepat adalah D So number five Of course G Give the plants A limited amount of Water Sedikit aja Sedikit jumlah air Tapi pemaknaan yang lebih tepat adalah Siram Sedikit aja Jangan sering-sering Number six Number six Oh Terima kasih Terima kasih Yang kasih nomor It helps me To Navigate The answer Ada yang C Ada yang B Ada yang C Juga Oke Nah Tentu jelas ya Kalau number six itu Katanya The food was good But I was dissatisfied Kalau satisfied itu Cukup puas Atau sangat puas Kalau dissatisfied Berarti negatif kan Berarti tidak puas Tidak puasnya itu nang apa Dissatisfied with the Service Untuk makanannya was good Tapi I was dissatisfied With the service Berarti in other words She thought that Atau she thought The service was good Oke Berarti servicenya bad Sehingga yang paling tepat Jawaban untuk number six Adalah C Number seven B 1, 2, 3, 4, 5, 6 A B juga Oke Kalau ini harusnya sih mudah ya Do you think that Bob really want me to go home? Gitu ya Lalu kata si second speaker-nya He wasn't kidding Dia gak bercanda Ketika Ataupun He wasn't kidding When he told you to Dia gak bercanda Ketika dia nyuruh kamu Untuk per Pergi Sehingga jawaban yang paling tepat adalah Yes B He seriously Oke Oh nomor enam tadi C ya Nomor enam C So the service was Bad Karena kan I was dissatisfied with the service Saya tidak Dipuaskan Atau saya tidak puas Akan servicenya Nomor tujuh Tadi ya I wasn't kidding When he told me to leave But ya He told you to leave Berarti He was Eh sorry He seriously Nomor tujuh itu ya He seriously want the woman to go Dia emang bener-bener Si wanita tersebut Berarti Karena dia gak bercanda He wasn't joking Dia gak bercanda He wasn't joking When He told you to Live Nomor eight Jadi nomor tujuh Tentu B Nomor eight Kita lihat jawabannya Ada yang A Ada yang juga Oke Kebanyakan A I think we are good with it Right So yes Nomor eight Betul Itu A The project will take all day effort Kenapa? Karena kata second speaker nya Dia bilang If you work on nothing else Kan konteksnya di speaker pertama Dia bilang Can we finish this project Before closing time Bisa kita bereskan gak Sebelum closing time Gitu ya Lalu kata second speaker nya If you work on nothing else Kalau gak ada pekerjaan lain Tentu bisa Berarti In other words Nomor delapan The project will take all their effort Gitu ya Membutuhkan Ataupun mengharuskan Effort yang lebih Atau banyak Gitu Nomor nine Nomor nine Ini Ada yang D Ada yang Oke Semuanya hampir D Yes Second speaker nya Dia bilang I'd rather not Would you mind staying an hour more I'd rather not Ya tentu jawabannya adalah Si Si prefer to Ini kan tuh Prefer nya juga ditambahin S ya Karena subject nya Satu Dan itunya group satu Prefer Prefer itu lebih gitu ya Lebih memilih Si prefer to Live untuk per Number ten Kayaknya semuanya hampir sama ya Oh tidak ya Oke Ada yang D Ada yang A Bahkan ada yang B juga Oke Let's see Memang ini Harusnya Membuat Bingung ya Karena ini Cukup Menggunakan Negatif Presence yang Tidak Common Atau tidak Sering digunakan Would you recommend The hotel Where you stayed In New York Kamu mau Apa Kamu rekomendasiin gak Hotel yang Kamu tinggali Di New York Kemarin gitu ya Lalu ke atas second speaker nya Dia bilang The hotel Provide service That was Unequal Oke Remember The hotel Provide si hotel nya Menyediakan service Atau melakukan service Lebih tepatnya Menyediakan Menyediakan Atau memberi service That was Unequal Yang Unequal Nah pertanyaannya What Unequal Means Here Kalau kita pakai Literal meaning Equal kan sama Unequal Berarti tidak sama Berarti kayaknya Terkesannya Negatif Oke Tapi ternyata Jawaban yang paling tepat Nomor 10 adalah B Kenapa Unequal disitu Bukan berarti Tidak Apa Tidak Tidak adil Tidak setara Unequal Mempunyai makna kontekstual Kayak Tidak ada Yang bisa menyamainya Gitu Oke Tidak ada yang bisa menyamainya Kayak excellent banget Unequal Tidak ada yang bisa Menandingi Servisnya Pelayanannya So unequal Here Bukan tidak Setara Atau tidak Seimbang Atau tidak Adil Oke Kepada Si para Tamunya Tapi tentu maknanya adalah Unequal Disini adalah Tidak ada yang bisa Menyaingi servisnya Berarti In other words Unequal Itu Excellent Luar biasa Atau memuaskan This hotel Give Excellent Service Jadi Kira-kira ada Kayaknya ada satu orang yang jawaban B Yes Well done I hope that you Don't get it by luck But then if it's luck Then Yeah It's still Count right Or correct Jadi sekarang kita tahu Unequal disini Bukan Tidak adil Atau tidak Sama Yang berarti juga Negatif Tapi tentu Unequal disini adalah Tidak ada yang Menandingi Tidak ada obat Mungkinnya Kalau disini Tidak ada obat Tidak ada yang Bisa Menyaingi Berarti kan Excellent Sehingga nomor 10 Jawabannya adalah D Oke Kayaknya sih Scalahnya hanya di nomor 10 Ya Kebanyakan So But again You still need to Report me How many correct answers Can you get Silahkan di chat On the chat box Dapat berapa 9 8 10 7 Or Even sick That's okay Yes Right Boleh di check sendiri Kalau gak percaya Unequal itu maksudnya apa Tapi harusnya betul ya Karena Puji jawabannya juga Okay Unequal Tidak setara Atau tidak ada yang menandingi Alright Sambil menunggu teman-teman Yang share Resultnya Atau the results Now Let's leveling up A little bit Still talking about Negative expression Kita coba Leveling up lagi Kalau tadi Negatifnya tuh Kayak Regular negative Yang biasa Lalu juga Ada yang Ditandai oleh prefix Okay Lalu juga ada yang Pake none Lalu juga nothing Okay Now We Talk about Double Negative Expression Okay Double Negative Expression Berarti Kita hanya Tidak hanya Melihat atau Mengidentifikasi Satu Negative Expression Tapi Dua Negative Expression How? Let's take a look To the example I cannot believe The news that I heard About the concert Aku gak percaya Aku gak bisa percaya Akan Apa Berita yang saya dengar Tentang Konser tersebut Kata second Speakernya Well It isn't Impossible For the concert To take Place Ada negatif yang pertama Itu Isn't Isn't Okay Impossible juga kan Negative Expression dari kata Impossible Ditambahin prefix Im Well Isn't Impossible For the concert To take place Take place disini Bukan mengambil tempat Makna Konteksualnya adalah Terjadi Atau bisa Dilangsungkan Atau dilangsungkan To take place Terjadi Dilangsungkan Bisa Disenggarakan Konteksnya Concert Isn't Tidak 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 Mungkin It isn't Impossible Double Negative Dari teman-teman Harus bisa memaknai Isn't Impossible Tidak Tidak Mungkin Tidak Tidak Mungkin Berarti Tidak 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 Mungkin Berarti Apakah Mungkin Itu kan Pertanyaannya Kita lihat Isn't Impossible Let's See Yang A There's no Possibility That the concert Will take Place Tidak Ada Kemungkinan Kalau Konsepnya Akan Dilangs Itu yang A Yang B The concert Will definitely Not Take place The concert Sudah Tidak Sudah Pasti Tidak Dilangsungkan Definitely Yakin 100% Tidak Mungkin Bila Sanat Can Take Place Kalau The concert Might Take Place Might Mungkin Probabilitas Ada Sedikit 50% Ataupun 60% Sedikit The concert Might Take Place Jadi Ada Kemungkinan Berarti Isn't Impossible Bukan Tidak Mungkin Lebih Tepatnya Lalu Yang D Concertnya Tidak Bisa Ter Jadi Berarti Yang C D Ini Sama B Hampir Sama Sama Yakin Kalau Tidak Mungkin Ter Jadi Atau Mungkin Tidak Dilangsungkan Pun Sama Dengan Yang A Sehingga Isn't Impossible Atau Bukan Tidak Mungkin Itu Mempunyai Makna Yang Sama Dengan C Concertnya Mungkin Aja Ter Jadi Atau Berlangsung Sehingga Jawabannya Adalah C Nah Ini Makanya Terbilang Leveling Up Karena Pemaknaannya Menjadi Lebih Challenging More Challenging Karena Kita Harus Coba Memahaminya Diulang Ulang Kembali Makanya Ada Tips Dalam Listening Section Ketika Teman-teman Sudah Terbiasa Untuk Melakukannya Ketika Sudah Sudah Ngerti Harus Fokus Ke Second Speaker Untuk Mencari Kata Kunci Sudah Tahu Tahu Nggak Terjebak Dengan Kata-kata Yang Sama Atau Void Similar Sound Nah Salah Satu Caranya Ketika Teman-teman Sudah Mulai Menguasai Teknik Itu Teman-teman Coba Ulang Lagi Apa Yang Didengar Ketika Misalkan Sikron Sikron Bila Well Isn't Impossible For the Concert To Take Place Isn't Impossible Bukan Tidak Mungkin Ulang Terus Supaya Tidak Lost Tapi Harus Tetap Ingat Kalau 10 Detik Yang Teman-teman Punya Untuk Dijawab Untuk Menjawab Sehingga Sampai Soal Yang Selanjutnya Akan Datang Oke So Ketika Udah Dapat Sampai Memahami Makna Di Second Speaker Baru Kita Cari Jawabannya Right So It's At the Game Time Right It's All About Time Management How You Can Fight The Time That The What Do you Call it That The Tuffle Test Gave You Right Mari kita Coba Latih Dengan Menelihat Beberapa Double Negative Yang Biasanya Muncul Di Tuffle Lihat Kita Kita bisa Lihat Dari Situasinya Negative Word Kayak Misalnya Not Non Ataupun No Ditambah Ataupun Negative Biasanya Kombinasinya Seperti ini Negatif Yang Biasa Kayak Pake Not No Ataupun Non Ditambah Dengan Negative Traffic Seperti Tadi Ada Yang Pake In On Dan This He Didn't Like The Unclean Office Dia Tidak Suka Unclean Office Office yang Tidak Bersih Berarti Kalau Kalau Dia Tidak Suka Office Yang Tidak Bersih Menandakan Dia Suka Office Yang Clean Sehingga Maknanya Terpenuhi Atau Bisa Didapat Lalu Kita Lihat Misalnya He Didn't Like The Impossible Opportunity Dia Tidak Suka Sempatnya Yang Tidak Mungkin Berarti Dengan Tata Lain Dia Pengennya Yang Mungkin Mungkin Yang Yakin Yakin Yang Pasti Pasti Aja Nah Itu Biasanya Formulasinya Dari Situ Negative Word Biasanya Cannot No Ataupun Non Ditambah Dengan Negative Traffic Seperti Tadi Tadi Juga Ada Yang Isn't Impossible Not Sama Impossible Nah Ada Juga Two Negative Verbs Misalnya Gini It Isn't Snowing So They Are Going To The Mountain Ini Tidak Bersalju Sekarang Tidak Bersalju Atau Cuacanya Tidak Bersalju So Maka dari itu They are not Going to the Mountain Mereka Tidak Akan Pergi Ke Gunung Oke Karena Tidak Bersalju Mereka Tidak Akan Pergi Ke Gunung Implice Nya Ataupun Implice Meaning Berarti They Would Go If It Were Snowing Berarti Mereka Akan Pergi They Will Go To The Mountain If It Is Snowing Kalau Emang Bersalju Oke Maknaan itu Yang Terus Diulang Ulang Sehingga Teman-teman Sampai Paham Implice Meaning Apa Makna Terselubung Lalu Ada yang Namanya Pair Conjunction Jadi Kata Sambung Yang Udah Paketan Seperti Neither Or Not Either Kita Lihat Maksudnya Apa Sue Didn't Like The Movie And Neither Did Mark Ini Pair Conjunction Yang Udah Paketan Maksudnya Adalah Neither Ini Itu Seperti Ucapan To Ataupun As Well Kayak Juga Tapi Statement Sebelumnya Harus Negatif Jadi Mister Gak Bisa Bilang Saya Suka Apa Misalnya I Like Movie Lalu Saya Mau Bilang Shanas Juga Suka Movie Misalnya Mister Gak Bisa Bilang I Like Movie And Shanas Like Sorry So And Sanas And Neither Or And Neither Sanas Sorry Itu Gak Bisa Kenapa Karena Statement Sebelumnya Positif Mister Bisa Bilang Hasbi Didn't Like The Movie And Neither Did Sanas Or Sanas Neither Juga Boleh Kayak Gitu Formulanya Kenapa Neither Itu Juga Bermakna Juga Tapi Statement Sebelumnya Harus Negatif Dalam Perken Junction Yang Lain Tentu Kita Pernah Dengan Misalkan Itu Kan Neither Nor Either Negatif Disini Kita Harus Tahu Statement Sebelumnya Harus Negatif Right So Dalam Pemaknaan Berarti Kita Tahu Kalau Sue Didn't Like The Movie And Neither Did Mark Berarti Kedua-duanya Atau Kedua Orang Tersebut Tidak Suka Movie So In This Neither Things Teman-teman Harus Bisa Me Identifikasi Awalannya Aja Ketika Teman-teman Bisa Lihat Sue Didn't Like The Movie This Is Negative One Lalu Kata Ada And Neither Did Mark Berarti Sue Sama Mark Sama-sama Gak Suka Apa Yang Diteromongin Kan Movie They Both Didn't Like Atau Didn't Like The Movie Let's Take A look To This Paula You Work So Hard Setting Up The Field Trip Paula Kamu Sudah Kamu Sudah Bekerja Keras Mengorganisir Ataupun Mempersiapkan Field Trip Lalu Kata Second Speakernya Dia bilang I hope Saya berharap No one Tidak ada Satu orang pun Unhappy Ada formula Negative Satu Kata Negative Word No Tidak ada Satu orang pun No one Unhappy Happy Bahagia Berarti Kalau unhappy Tidak Bahagia Saya berharap Tidak ada Satu orang pun Yang Tidak Bahagia With the Arrangement Atau dengan Kata lain Untuk Field Trip Ataupun Persiapannya Ataupun Kegiatannya Berarti Jawaban yang paling tepat Kira-kira apa Kalau dia Berharap Tidak ada Satu orang pun Yang tidak Bahagia The answer is Exactly That's good Well done Berarti Jawabannya adalah Tentu A Dia berharap Semuanya Ataupun Semua orang Will be Please Please Isinya adalah Senang Please itu Senang Bagi yang belum tahu Please itu juga Makna Yang lainnya Atau dalam konteks Selama ini Adalah Positif Senang I will be pleased To come to your Party Misalnya Akan senang Saya untuk datang Ke party Anda Oke Number two How was your history exam Oke Gimana Ulangan Ataupun ujian Sejarahnya Lalu kata Second speakernya I didn't study Enough Saya Enggak belajar Dengan baik Cukup So I didn't Duel Maka saya Tidak Melakukannya Dengan baik Tidak Menkerjakannya Dengan Baik Kira-kira Jawabannya Yang mana Ada dua Kemungkinan Kalau emang Kejebak But we have Only one Answer Yes Ada satu lagi Yang musya Yap Good Yang mana adalah His grade was poor Because Inadequate Preparation And inadequate Educate berarti cukup Inadequate berarti tidak Cukup atau tidak Optimum Oke Nilainya tentu Jelek Atau poor Poor Di sini bukan miskin Tapi konteks Formininya adalah Rendah Ataupun jelek His grade was poor Because of Inadequate preparation Kalau yang B He failed in spite Of his effort Apa Leadnya to another thing Karena ke effort Kan dia Apa namanya Gagalnya Itu karena Tidak study enough Kalau he failed in spite Of his effort Di sini kan kayak Meskipun Meskipun of his effort Gak nyambung gitu ya Kalimatnya juga Phrasenya kurang tepat Sehingga jawabannya adalah Ada jawaban yang paling cepat Remember In TOEFL You need to be more pragmatic Harus cari jawaban yang udah pasti benar Ketimbang yang mungkin aja benar Kecuali kalau udah Gak ada waktu lagi Sampai harus ada pertanyaan selanjutnya Number three Were your friends Able to get ticket for the concert? Teman-teman kamu bisa Dapetin Ticket concertnya Bila kata second clickernya Mark Couldn't get Ticket for the concert And neither could Paul Remember Couldn't get the ticket Si Mark gak bisa dapetin tiketnya Untuk concert And neither could Paul Ada neither di situ Berarti itu menunjukkan Statement To Ataupun as well Ataupun juga Di statement sebelumnya Berarti si Paul Sama si Mark Sama-sama tidak bisa mendapatkan Tiket Sehingga jawaban nomor tiga adalah Yes B Obtain itu mendapatkan Kata lain dari Jack Obtain Both Both itu keduanya Kedua orang tersebut Were unable Kenapa pakai were? Karena kan dua Plural Jadi pakai to be-nya bukan was Tapi were Kenapa pakai were mister? Karena past ten Udah terjadi Bukan are Were ini temannya are Both were unable Unable berarti kan negatif ya Able bisa Unable berarti tidak Bisa atau tidak dapat Unable To obtain Untuk mendapatkan Tickets Sehingga jawabannya Oke Right We still have time Nah ini Akan lebih seru lagi Karena double negative Jadi teman-teman harus bisa Memanfaatkan waktu yang sempit itu Untuk memaknai Apa yang dimaksud Last second speaker Dalam Apa Dalam Statementnya di Double negative expression Oke So let's get started It's exercise number 8 Let's go Toeful exercise 8 In this exercise Listen carefully To the short conversation And question on the tape And then choose the best answer To the question You should be particularly careful Of double negatives Number 1 Do you think Ron Rogers Will be elected Well it's not completely impossible What does the woman imply About Ron Yes just like that Not completely impossible Not completely impossible Coba diulang-ulang Not completely impossible So aku kira jawabannya mana Then find it Well that's Break for a short of time Now carry on Number 2 How was your tennis match today I didn't serve well And I didn't volley well either What does the man say About his tennis game Number 3 Was Gary prepared For the debate It's no surprise That he was unprepared What does the woman say About Gary Number 4 Did you go out dancing With everyone else Last night I was not feeling well So I didn't go out What does the woman mean Number 5 Do you think Paula Understands what she's done She isn't unaware Of the trouble she's caused What does the man say About Paula Number 6 Did your friends finish The term paper For history class Steve wasn't able To finish it And Paul wasn't either What does the woman mean Number 7 Can you believe That George walked out Of the restaurant Without paying For his share of the meal It was irresponsible Of him not to pay the bill What does the woman mean Number 8 What happened when Harry Applied to Milhouse University It was unfortunate That he wasn't admitted To the university What does the woman Say about Harry Number 9 What did you think Of the essay That I wrote The first draft Of the essay Wasn't well written And the second Wasn't much better What does the man mean Number 10 Has Roger been disturbed By all of the recent problems He hasn't been unaffected What does the woman mean All right Number 1 What is your answer Well It's not completely impossible It means that It may happen That's good Yes Thank you so much For sharing your answers Sambil menunggu teman-teman Yang lain untuk share Maka kita sambil Bahas aja Yes Number 1 Is D That's good Number 2 I didn't serve well Jadi kalau yang suka main tennis Pasti tahu ya I didn't serve well Saya Nggak service dengan baik gitu ya Pas lagi service-nya Lalu juga And I didn't volley Well either Oke Ataupun either ya Ada beda Apa Beda Translation But then Ya Bukunya kan PK bilangnya either Oke I didn't volley either Volley disini bukan bermain volley Tapi kalau yang suka main tennis Pasti tahu Kalau dia main di deket net Oke Dia mukul disitu Dia itu istilahnya volley Gitu ya Tulisannya kayak main bola volley ya Oke I didn't serve well Dia service-nya nggak baik Main volley-nya juga nggak baik Di depan netnya Keteketan tennisnya Permainan di depan netnya gitu Sehingga Apa maksudnya Number 2 Ada yang A Ada yang juga Oh ya Kebanyakan A That's good Berarti Both parts of his game Were Karena kan Dua Jenis Adi adalah part of the game Serve Sama Volley Oke Di depan net It's funny that I found this kind of Terms When I watch Sometimes randomly I watch Some tennis game Okay On the TV Okay Oh that's what we call Volley Right Oh that's what we call Serve Kalau serve kayaknya banyak yang tahu ya Kayak Kalau main Dan juga serve kan Kalau di Indonesia kita bilangnya service ya Service Anyway Number 3 Oke Kalau number 3 Ada yang B What about the others Yes Right Kalau number 3 dia bilang It's no surprise That he was unprepared Udah nggak aneh gitu Udah nggak Apa Udah mengejutkan lagi Udah nggak mengejutkan lagi apa No surprise nya That he was unprepared Kayak kalau dia nggak Persiapan Oke Sehingga jawaban yang paling tepat Nomor-nomor 3 adalah Yes He was not ready As usual Itu ya Karena kan no surprise Berarti dia indikasikan oleh As usual As usual tuh udah biasa Sehingga number 3 Is B That's good Number 4 Katanya Second speaker nya Misalnya langsung ke second speaker nya I was not feeling well So I didn't go out Oke Saya lagi nggak anak badan gitu ya I was not feeling well Sorry So I didn't go out Oke Saya lagi nggak anak badan Atau saya lagi nggak Badan saya lagi enak Makanya saya nggak per Pergesi Sehingga number 4 D That's good She stayed Home Because She was Okay Not feeling well Itu mengindikasikan Saya lagi sakit I'm not feeling well Number 5 Berarti nomor 4 itu D ya Number 5 Apa nomor 5 Second speaker nya dibilang She isn't unaware of the trouble Dia nggak sadar akan Permasalahan atau trouble Yang dia Sebabkan Sehingga mana Bebannya Really Ayo kira-kira Misa tunggu nih jawaban yang lain B Oke Kalau yang She has problem that others aren't aware of Itu bukan Others aren't aware of her problem Tentu juga bukan Kalau yang D She doesn't have a care in the world Itu lebih ke dunia Kayaknya Kayak ini ya Kayak sangat tidak peduli gitu ya Right Kalau yang C She knows She's been a problem Okay She knows She's been a problem Ini konteksnya dengan Tensi sih sebenarnya Kayaknya dia tahu She's been a problem Okay She knows she's been a problem Tapi dalam konteks ini Sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah Si Kayak meskipun terkesannya itu Kayak yang D ya Kayak She is unaware She isn't unaware Double negative Isn't unaware Okay Isn't berarti kan tidak Unaware Tidak sadar Dia Tidak Tidak sadar Ketiga Dia tidak Tidak sadar Berarti double Double negative kan Sehingga yang paling tepat adalah Si Berarti dia tahu Sehingga She knows she's been a problem Sehingga jawaban yang paling tepat adalah Si Nanti teman-teman bisa lihat di skripnya ya Biar Itu isn't Unaware Unaware kan juga Negative Anyway Number six Kita We are running off the time Number six Steve wasn't able to finish it Wasn't able berarti tidak bisa ya Tidak bisa menyelesaikannya And Paul wasn't Either Paul juga tidak Bisa Sehingga yang paling tepat Nomor enam adalah Yes B ya Si Steve sama Paul Papers were incomplete Papernya si Steve sama Paul Tidak Beres Ataupun incomplete Tidak lengkap Nomor enam itu B Number seven Kalau number seven Dia bilang It was irresponsible of him Not to pay the bill Okay It was irresponsible of him Not to pay the bill Sehingga jawabannya adalah Number seven Yes Yes that's good George act carelessly Carelessly itu berarti Apa By not taking care of the Carelessly itu kayak gak peduli gitu ya Carelessly Careless Kalau care kan peduli Careless berarti tidak peduli Kurang peduli gitu ya Less Kayaknya kita bilang Is less gitu ya S nya sedikit Berarti care nya tidak peduli kan Careless Pakai ly jadi adverb gitu ya Carelessly Untuk mem-support act nya Berlaku Carelessly George act carelessly By not taking care of the Dengan tidak membayarkan bill Sehingga jawaban paling tepat Nomor seven adalah C Makin kesini banyak-banyak Yang gak share jawabannya Apakah Sudah mulai Burn out Makin sulit ya But that's okay Number eight Ayo Number eight What is your answer? Yes Katanya It was an unfortunate Sangat disayangkan Sangat tidak beruntung That he wasn't admitted To the Bahwa dia tidak diterima Di university Sehingga jawaban paling tepat Of course Dia Kalau ini Gampang It's too bad He was rejected It was too bad Itu kayak bukan terlalu buruk Tapi maksudnya kayak Sangat disayangkan Oh too bad Sangat disayangkan Unfortunate Number nine The first draft Of the essay Wasn't well written Draft pertamanya Tidak ditulis dengan baik And the second one Atau the second Wasn't much better Yang keduanya Tidak lebih Ba 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 Berarti dua-duanya Bad right Sehingga nomor sembilan D Both version Were poorly Written Bukan C Kalau the second draft Of the essay Was much better Than the first Kalian terjebak Karena lihat Second speaker-nya Dia bilang gini The first draft Of the essay Wasn't well written Berarti first draftnya Gak baik Gak baik Ditulis dengan gak baik Lalu second Yang keduanya And the second Wasn't much better Wasn't Tidak lebih baik Kan ada better Tidak Lebih Baik Berarti kalau tidak lebih baik Berarti ya Di bawah itu dong Tidak lebih baik Berarti sama-sama Buruk Sehingga Yoban yang paling tepat adalah D Untuk nomor sembilan Both version Kedua versi tulisan tersebut Were poorly written Ditulis dengan Buruk Kenapa jadi Ditulis buruk Misalnya kan Pasif Masih inget Were ini come to be Return ini verb tiga Jadi bukan menulis Tapi ditulis Ditulis dengan apa Poorly Buruk gitu ya Sangat Tidak baik Both versionnya Ditulis dengan tidak Baik Sehingga nomor sembilan D Nomor ten Oke Mudah-mudahan Sudah cukup jelas ya Untuk nomor sembilan Kayaknya banyak yang salah Banyak yang C Nomor ten Nomor ten Of course E ya Jelas Oh pada ada yang D Kenapa Mari kita lihat Nomor sepuluh Dia bilang Has Roger Been disturbed By all of the Reset Problem Dia terganggu Dengan Masalah dia Baru-baru ini Lalu kata second speaker He hasn't been Unaffected Hasn't Dia tidak Been unaffected Ada hasn't Tidak Oke Telah tidak ya Kalau mau pakai Tensis gitu ya Intinya tidak Been unaffected Kalau affected Dipengaruhi Terpengaruhi Uneffected Tidak Terpengaruhi Berarti dia Dia tidak Tidak terpengaruhi Sehingga nomor sepuluh Jawaban paling tepat adalah A Tentu Kan double negatif Dia tidak Tidak terganggu Berarti Terganggu dong Sehingga nomor Sepuluh Jawabannya adalah A Itu adalah Trager has been Dia justru terganggu Tidak kedengeran Maksudnya mister Exactly Emang cepat banget kan ya Dia ada hasn't soalnya Makanya paling Paling Terjebak tuh kayak gitu Isn't Hasn't Haven't Hadn Padahal justru satu Wasn't Weren't Aren't Dan biasanya di double Negatif kan Tadi itu kan disini Hasn't Sama Unaffected Tidak Tidak Terpengaruhi Berarti Gimana tuh Berarti terpengaruhi dong Sehingga jawaban nomor sepuluh adalah D Roger has been bothered Battered itu terganggu ya Sehingga nomor sepuluh Jawabannya A Let's go How many correct answers can you get Before we close our session Let's Conclude our week Before you enter your What do you call it Weekend Let's see Is it a good ending Is it a good ending Or is it a good beginning For your Weekend Yes But double negative Is one of the Most difficult Type of question Of listening session In part A But so that's okay Silahkan nanti Three false It means that you got seven Right Alright But most of you still In the good track On the right track Because Not All of you I mean not Below the five But then Kalau teman-teman masih ada di bawah lima Teman-teman yang gak share Mungkin That's very okay That's totally okay Just redo it again The test Or the exercise And then Reopen the video To relearn about What I have Told you And then I guarantee You will get something Out of it And then You will master The skill of listening Right Thank you so much For today everyone I'm looking forward To see you again On Monday Still about Listening section But now Let's Take a good rest And enjoy your weekend Thank you so much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good night Bye-bye You're welcome kak Bye-bye Goodbye You're welcome Bye-bye Thank you kak Jasmine You're welcome